Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mendapatkan dugaan fakta baru. MKMK bilang, Ketua MK Anwar Usman diduga berbohong soal alasannya tak ikut memutus tiga perkara terkait uji materi usia batas Capres-Cawapres yang akhirnya ditolak MK. Hal tersebut berdasarkan dugaan yang disampaikan oleh satu pelapor dan kemudian dikonfirmasi terhadap para hakim konstitusi yang diperiksa. Mengenai mangkirnya Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH putusan tiga perkara tersebut diungkap oleh hakim konstitusi Arif Vidayat. Dalam RPH selanjutnya, Anwar menjelaskan kalau ia tak ikut memutuskan perkara karena alasan kesehatan. Padahal sebelumnya, ia menjelaskan kalau ketidakhadirannya karena menghindari potensi konflik kepentingan.